Jitian Sing awalnya berencana untuk tinggal di Cloud Spirit Palace selama dua hari lagi dan kembali ke kota Zongzu setelah pesta ulang tahun. Lagi pula, dia baru saja bertunangan dengan Yun Yao, dan dia baru saja menjadi murid Miracle Dr. Bai Li. Masih banyak hal yang belum dia selesaikan. Namun, Divine Master Heiyu secara pribadi mengirim pesan ke Cloud Spirit Palace, segera memanggil mereka kembali ke Monarch Residence. Jitian Sing, Yun Yao, dan Long Yun Xiao menyadari urgensi dari situasi ini. Mereka tidak berani membuang waktu dan meninggalkan Cloud Spirit Palace dalam semalam, bergegas kembali ke kota Zongzu. Untuk bergegas kembali ke kediaman raja secepat mungkin, Long Yun Xiao menunggangi naga emas berkepala dua bersama Jitian Sing dan Yun Yao. Adapun permaisuri Ansuan, dia tidak berpergian dengan mereka bertiga. Dia masih di Cloud Spirit Palace. Long Yun Xiao telah membawanya bersamanya, membawa serta penjaga kehormatan. Setelah perjamuan ulang tahun di Cloud Spirit Palace berakhir, penjaga kehormatan secara alami akan mengawal Ansuan kembali ke kediaman raja. Sehari berlalu dengan cepat. Naga emas berkepala dua bergegas kembali dengan sekuat tenaga dan akhirnya tiba di kediaman raja larut malam di hari kedua. Setelah kembali ke kediaman raja, Jitian Sing, Long Yun Xiao, dan Yun Yao langsung pergi ke Istana Bulu Hitam Divine Master Hei Yu. Di Istana Bulu Hitam, aula utama yang luas dan sederhana remang-remang, dan suasananya husuk. Guru ilahi Hei Yu, yang mengenakan jubah hitam dan rambut hitam, sedang duduk bersila di aula utama dengan ekspresi serius. Sepuluh langkah di depannya berdiri dua tirk dengan aura luar biasa. Keduanya adalah tirks of the monster clan, seorang pria dan seorang wanita. Pria muda itu tinggi dan kekar, dan wajahnya tampan dan tegas. Dia mengenakan mantel bulu rubah seputih salju. Wajah perempuan tirk sangat cantik, dan sosoknya ramping. Temperamennya licik dan mempesona. Ketika Jitian Sing, Long Yun Xiao, dan Yun Yao memasuki aula utama dan melihat pria dan wanita muda itu, mereka langsung bingung. Kun Wu dan putri rubah juga ada di sini. Apakah Divine Master Hei Yu tidak hanya mengumpulkan kita bertiga, tapi juga mereka berdua? Apa yang sedang terjadi? Mengapa Divine Master Hei Yu memanggil kami berlima kembali? Tidak ada keraguan bahwa tirk muda dari klan monster adalah Kun Wu dan putri rubah. Mereka bertiga dipenuhi dengan keraguan. Mereka berhenti sepuluh langkah di depan Divine Master Hei Yu dan membungkus rempak. Salam, Divine Master Black Feather Divine Master Hei Yu mengangkat matanya dan melirik mereka bertiga. Dia berkata dengan nada bermartabat, kalian kembali dengan sangat cepat dan tepat waktu. Karena semua orang ada di sini, tidak ada waktu untuk kalah. Saya akan turun ke bisnis. Jitian Sing, Yun Yao, Long Yun Xiao, Kun Wu, dan putri rubah akhirnya mengerti bahwa Dewa Bulu Hitam yang berdaulat hanya memanggil mereka berlima. Ini juga membuat mereka menyadari bahwa apa yang akan diumumkan oleh Divine Sage Black Feather tidak hanya mendesak, tetapi juga agak istimewa. Divine Expert Black Feather berkata dengan ekspresi serius, baru sepuluh hari yang lalu, hal yang sangat aneh terjadi di Central Continent City. Beberapa ahli waris dan talenta muda dari keluarga besar telah menghilang tanpa alasan. Beberapa hari kemudian, ketika mereka ditemukan, semua temperamen mereka telah banyak berubah. Mereka menjadi haus darah, gila, gila, dan mengigau. Mereka bahkan tidak mengenali keluarga mereka sendiri, dan membunuh semua orang yang mereka lihat seperti setan gila. Mereka dengan kejam membunuh orang-orang dari keluarga mereka sendiri. Siapapun yang terbunuh oleh mereka akan berubah menjadi tumpukan tulang putih. Kematian mereka sangat aneh. Keluarga kaya dan berkuasa itu semuanya memiliki latar belakang dan pengaruh yang mengesankan. Mereka memiliki otoritas besar di Central Continent City. Setelah kejadian ini, keluarga bangsawan kehilangan apa yang harus dilakukan dan melaporkan masalah tersebut ke Mansion Tuan Kota. Penjaga Mansion Tuan Kota pergi ke berbagai keluarga besar untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sebaliknya, mereka kehilangan banyak penjaga elit. Begitu para penjaga mendekati talenta muda yang gila itu, mereka akan dibunuh dengan cara yang aneh. Kematian mereka sama dengan yang lainnya. Daging dan darah mereka semuanya telah hilang, dan mereka berubah menjadi tumpukan tulang putih. Bahkan setetes darah pun tidak tersisa. Mendengar ini, ekspresi Ji Tianxing, Long Yun Xiao, dan yang lainnya berubah. Mereka dipenuhi dengan kejutan. Pada saat yang sama, mereka juga menebak maksud dari Divine Master Heiyu. Divine Master Heiyu melanjutkan, dalam 10 hari ini, hal serupa terus terjadi. Selain itu, orang-orang yang menjadi gila adalah semua talenta muda dari keluarga besar klan manusia dan klan iblis. Keluarga besar semuanya memiliki status luar biasa di Central Continent City. Murid-murid muda itu semuanya adalah talenta muda terkenal di Central Continent City. Setelah hal seperti itu terjadi, City Lords Mansion harus memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Kalau tidak, ketika berita itu menyebar, pasti akan menimbulkan kekacauan dan kepanikan di Central Continent City. Namun, Mansion Tuan Kota tidak dapat menemukan alasan atau petunjuk, jadi mereka melaporkan masalah ini ke Mansion Raja. Oleh karena itu, kursi ini segera memerintahkan Anda untuk kembali dan membicarakan masalah ini secara langsung. Tatapan bermartabat Divine Master Heiyu menyapu wajah kelima orang itu. Dia berkata dengan suara yang dalam, masalah ini menyangkut stabilitas kota Benua Tengah. Rumah Raja harus menyelesaikannya secepat mungkin. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, kursi ini telah memutuskan untuk membiarkan kalian berlima membantu kediaman Tuan Kota dalam menyelidiki masalah ini. Apakah Anda memiliki keberatan? Jitian Singh, Kun Wu, dan yang lainnya semua mengerti bahwa Guru Ilahi Heiyu secara alami memiliki alasan untuk membuat keputusan seperti itu. Yun Yao memiliki tubuh suci roh surgawi dan sangat peka terhadap aura berbagai ras. Dia sangat cocok untuk berpartisipasi dalam penyelidikan dan akan sangat berguna. Long Yun Xiao adalah kaisar pengadilan kekaisaran ras manusia. Dia mewakili pengadilan kekaisaran dan harus berpartisipasi dalam masalah ini. Jitian Singh sangat kuat dan teliti. Dia juga sangat akrab dengan Yun Yao dan Long Yun Xiao dan memiliki pemahaman diam-diam dengan mereka. Tentu saja, mereka harus bertindak bersama. Adapun Kun Wu dan Putri Rubah, yang satu adalah Pangeran Ras Monster dan yang lainnya adalah Putri Pertama Ras Monster. Karena hal seperti itu telah terjadi, mereka berdua secara alami harus memikul tanggung jawab ini. Tidak ada yang keberatan dengan keputusan Divine Master Heiyu. Mereka semua menganggup dan bersumpah untuk menyelidiki masalah ini secepat mungkin. Divine Master Heiyu menganggup puas. Dia mengeluarkan lima gulungan dari cincin interspatialnya dan menyerahkannya kepada semua orang. Ini adalah gulungan yang disajikan oleh kediaman Tuan Kota. Mereka mencatat informasi dari beberapa keluarga aristokrat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ini. Setelah Anda membacanya dengan cermat, Anda harus bertindak sesegera mungkin. Kursi ini memiliki harapan yang tinggi untuk kalian semua. Saya yakin Anda semua tidak akan mengecewakan kursi ini. Jitian Singh, Kun Wu, dan yang lainnya dengan cepat mengambil gulungan itu dan menyimpannya dengan sungguh-sungguh. Baru pada saat itulah mereka membungkuh dan mengucapkan selamat tinggal kepada Divine Master Heiyu. Setelah mereka berlima keluar dari Istana Bulu Hitam, mereka berhenti di luar gerbang dan berkumpul untuk membahas masalah ini. Kun Wu berkata dengan ekspresi serius, Baru saja, aku dengan kasar membolak-balik gulungan itu. Beberapa keluarga bangsawan yang terlibat dalam masalah ini semuanya adalah keluarga terkenal di Central State City. Mereka memiliki banyak prestise di kota. Beberapa keluarga bangsawan ras monster berada di distrik barat dan beberapa keluarga bangsawan ras manusia berada di distrik selatan. Karena itu masalahnya, kita harus bertindak secara terpisah. Kita harus bisa menemukan petunjuk dan hasilnya lebih cepat. Long Yun Xiao menganggup dan menyatakan persetujuannya, Kun Wu, Putri Rubah, aku akan menyerahkan keluarga bangsawan ras monster kepada kalian berdua. Kami bertiga akan menyelidiki keluarga bangsawan di distrik selatan. Ji Tian Xing berkata dengan nada serius, Central State City adalah tanah suci seni bela diri. Dengan Istana Kaisar yang menjaga tempat ini, masih ada orang yang berani menimbulkan masalah dan menimbulkan badai seperti itu. Jika masalah ini adalah konspirasi dari suatu kekuatan, maka pihak lain pasti sudah siap dan kekuatan mereka sangat kuat. Setiap orang harus berhati-hati. Yun Yao berpikir sejenak dan berkata dengan suara dingin, dari urayan guru ilahi Hei Yu, masalah ini kemungkinan besar terkait dengan ras iblis. 772 Ji Tian Xing, Kun Wu, dan yang lainnya berdiskusi sebentar sebelum mereka berpisah. untuk mengambil tindakan. Kun Wu dan Putri Ruba adalah yang pertama berangkat ke distrik barat kota Zongsu. Ji Tian Xing, Yun Yao, dan Long Yun Xiao terbang menuju pintu keluar Istana Raja, menuju distrik selatan. Setelah dua jam, mereka meninggalkan rumah raja dan tiba di distrik selatan. Selama waktu ini, Ji Tian Xing menggunakan indera spiritualnya untuk membaca file-file tersebut dan membuat rencana awal. Saat ini, tiga keluarga sedang dalam masalah. Yang paling dekat dengan kita adalah keluarga Tang. Ayo pergi ke keluarga Tang untuk memeriksa situasinya. Long Yun Xiao dan Yun Yao mengangguk setuju dan mengikutinya ke keluarga Tang. Dalam perjalanan ke keluarga Tang, Ji Tian Xing memperkenalkan situasi keluarga Tang kepada mereka. Keluarga Tang adalah keluarga besar yang telah diwariskan selama lebih dari 400 tahun. Mereka mencari nafkah dengan menempas senjata dan sangat bergensi di kota Zongsu. Selain itu, keluarga Tang bekerja sama dengan kediaman Tuan Kota untuk menyediakan senjata dan peralatan bagi penjaga kota. Kepala keluarga Tang saat ini, Tang Yelong, adalah tamu terhormat dari kediaman Tuan Kota dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Kota. Pria ini murah hati dan rendah hati. Dia memiliki reputasi yang baik di kota Zongsu dan sangat dihormati. Tang Yelong memiliki tiga putra dan dua putri. Mereka semua adalah talenta muda yang luar biasa. Di antara mereka, putra tertua, Tang Su, memiliki bakat paling menonjol dan sangat dihormati oleh Tang Yelong. Dia akan mewarisi posisi kepala keluarga Tang di masa depan. Tang Su baru berusia 24 tahun, tetapi dia telah mencapai tahap asal langit satu. Dia memiliki kesempatan untuk memasuki rumah raja. Namun, dialah yang dalam masalah kali ini. Setelah mendengarkan perkenalan Ji Tian Xing, Yun Yao dan Long Yun Xiao menghela nafas dan merasa kasihan. Setelah 15 menit, mereka bertiga-tiba di gerbang rumah keluarga Tang. Rumah keluarga Tang menempati area yang luas dengan radius 1000 meter. Itu sangat mewah dan hikmat. Setelah Long Yun Xiao menjelaskan identitas dan tujuannya kepada para penjaga di gerbang, para penjaga segera berlutut dan memberi hormat padanya. Seseorang kemudian memasuki mansion untuk melapor. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya yang tinggi dan kokoh dengan wajah persegi yang anggun bergegas ke gerbang untuk menyambut mereka. Tang Ye Long dengan hormat menyambut kaisar dan kedua pangeran ke kaisaran. Kehadiran Anda membawa cahaya ke tempat tinggal saya yang sederhana. Tang Ye Long membungkuk dengan hormat, ekspresi ketakutan dan gentar di wajahnya. Long Yun Xiao sedikit mengangguk sambil mengangkat tangannya dan berkata, Kepala Keluarga Tang, tolong buang formalitasnya. Anda seharusnya sudah tahu tujuan kunjungan kami. Penguasa ini dan kedua pangeran telah datang ke rumah Tang untuk menyelesaikan masalah ini. Tentu saja, Tang Ye Long mengerti maksudnya. Dia mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, Terima kasih, Yang Mulia, dan kedua pangeran. Anda datang tepat waktu. Saat ini, semua orang di mansion dalam keadaan panik. Jika saya tidak melarang penyebaran berita, saya khawatir itu sudah menyebar. Tuan-tuan, silakan masuk. Mari kita mengobrol. Situasinya mendesak, jadi Jitian Sing dan Long Yun Xiao tidak membuang waktu. Mereka hanya ingin melihat situasi Tang Su Cheng dengan mata kepala sendiri. Kepala Keluarga Tang, tidak perlu formalitas yang tidak perlu itu. Waktu adalah esensi. Mengapa Anda tidak membawa kami untuk melihat putra Anda secara langsung? Sesuai perintah Anda, Yang Mulia, Tang Ye Long secara alami tidak keberatan, dan segera menangkupkan tangannya dengan hormat. Dia memimpin kelompok tiga orang Jitian Sing ke rumah Tang, melewati banyak halaman dan bergegas ke halaman belakang. Sepanjang jalan, mereka melewati tiga halaman dan melihat anggota, penjaga, dan pelayan keluarga Tang. Semuanya tampak tertekan dan khawatir. Seluruh Tang Mansion dipenuhi dengan suasana suram dan menindas yang membuat hati seseorang berat. Ketika mereka tiba di halaman belakang, seluruh tempat sepi dan bahkan tidak ada satupun penjaga atau pelayan. Melihat adegan ini, Jitian Sing dan Long Yun Xiao bingung dan bertanya pada Tang Ye Long apa yang sedang terjadi. Tang Ye Long dengan cepat menjelaskan, Tuan, anak saya dipenjara di penjara bawah tanah, tetapi dia hanya dapat dipenjara untuk sementara waktu. Dia dapat melarikan diri kapan saja dan memulai pembantaian di mansion. Untuk menghindari lebih banyak korban, saya memerintahkan para penjaga dan pelayan untuk mundur dari halaman belakang. Tidak ada orang lain yang diizinkan untuk mendekat. Tapi meski begitu, aku harus secara pribadi pergi ke penjara bawah tanah setiap dua jam untuk memeriksa apakah anakku telah melepaskan diri dari belenggunya. Kata-kata Tang Ye Long membuat Jitian Sing, Long Yun Xiao, dan Long Yun Xiao merasakan sedikit beban dan kesedihan. Situasinya jauh lebih serius dan rumit dari yang mereka bayangkan. Segera, mereka tiba di pintu masuk penjara bawah tanah. Tang Ye Long memerintahkan empat penjaga elit untuk menjaga pintu masuk sementara dia secara pribadi memimpin kelompok tiga orang Jitian Sing ke dalam penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah yang dibangun oleh keluarga Tang terletak seratus meter di bawah tanah. Itu dibangun dengan batu hitam yang tidak bisa dihancurkan dan juga dibentuk dengan formasi pertahanan Heaven Origin. Kelompok tiga Jitian Sing mengikuti Tang Ye Long ke bawah tanah dan datang ke aula yang luas. Lantai dan dinding aula terbuat dari batu hitam, memancarkan aurah hikmat dan dingin. Lebih dari selusin lampu batu permata dinyalakan di dinding sekitarnya, bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan dan menerangi seluruh aula. Tang Ye Long memimpin ketiganya ke tengah aula. Dia menunjuk ke jeruji besi halus di bawah kakinya dan berkata, putraku dipenjara di sel di bawah itu. Jitian Sing, Yun Yao, dan Long Yun Xiao menundukkan kepala mereka dan memandangi jeruji besi persegi yang halus di tanah, yang tampak seperti sebuah gerbang. Mereka melihat memang ada sel dingin di bawah jeruji berukuran sekitar 10 meter persegi, dengan lampu kuning redup di dalamnya. Ada rantai besi hitam setebal lengan di dinding utara sel. Seorang pria muda berjubah brokat, dengan rambut acak-acakan, dirantai ke sana. Pemuda itu adalah putra tertua Tang Ye Long, Tang Su Cheng. Dia berjuang sekuat tenaga, menarik rantai besi dingin di dinding, membuat suara dentingan. Goresan yang dalam tertinggal di dinding yang terbuat dari batu hitam dengan 10 jarinya. Rantai besi hitam yang dipaku di dinding juga dilonggarkan oleh tarikannya, menyebabkan banyak retakan muncul di dinding batu. Dia meraung dengan suara teredam, seperti binatang buas yang sudah gila. Dia meraung marah dari waktu ke waktu. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa pembunuh gila ini sebenarnya adalah tuan muda yang anggun dan anggun. Jitian Singh menatap Tang Su Cheng sebentar dan kemudian berkata kepada Tang Ye Long dengan suara yang dalam, Patriark Tang, tolong beritahu kami detail masalah ini. Suasana hati Tang Ye Long sangat berat. Dia dengan cepat berkata, Tiga tuanku, putraku hilang di kota delapan hari yang lalu. Lima hari yang lalu, penjaga mansion menemukannya di sebuah jalan di bagian selatan kota. Saat itu, dia terlihat normal dan tidak terluka, tetapi pakaiannya compang kemping dan dia pendiam. Para penjaga membawanya kembali ke mansion, tapi malam itu, temperamennya sangat berubah. Dia tiba-tiba memiliki sifat jahat dan membunuh lebih dari selusin penjaga dan pelayan di halaman rumahnya. Ketika saya tiba, saya hanya melihat banyak pakaian dan tumpukan tulang di tanah. Bahkan tidak ada jejak darah. Setelah saya menaklukkan anak saya sendiri, saya menemukan dokter untuk merawatnya. Siapa sangka darah daging dokter itu akan meleleh dan dia akan berubah menjadi tumpukan tulang begitu dia menyentuhnya. Saya tidak punya pilihan selain memenjarakan putra saya di ruang bawah tanah di halaman belakang. Setelah mendengarkan cerita Tang Ye Long, Yun Yao sangat menyadari suatu masalah. Dia bertanya, Patriark Tang, daging dan darah dokter meleleh dan dia berubah menjadi tumpukan tulang setelah menyentuh putramu. Jadi bisa dikatakan, putra Anda perlu menyentuh orang lain ketika dia menjadi gila dan membunuh orang. Tang Ye Long tertegun sejenak. Setelah mengingat beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Yang mulia, bukan itu masalahnya. Setelah saya memenjarakan putra saya di ruang bawah tanah, saya merantai dia dengan rantai besi dingin dan menyegel titik akupuntur dan kultivasinya untuk mencegah dia menjadi gila dan membunuh orang lagi. Siapa sangka dia akan menjadi lebih gila lagi keesokan harinya. Dia seperti orang gila dan kekuatannya begitu besar sehingga dia memutuskan rantai besi yang dingin. Para penjaga di ruang bawah tanah berjarak sepuluh langkah darinya, tetapi anehnya mereka dibunuh olehnya dan berubah menjadi tumpukan tulang. Tiga tuanku, putraku, Tang Su Cheng, adalah putra tertuaku yang paling kusayangi dan putra paling luar biasa dari keluarga tangku. 773. Nada suara Tang Ye Long penuh dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Jitian Sing, Yun Yao, dan dua lainnya bisa memahami perasaannya. Siapapun yang melihat putra kesayangannya berubah seperti ini juga akan sangat berduka dan kelelahan. Tang Ye Long adalah orang yang sangat berani untuk tetap tenang dan menangani masalah ini dengan tegas, tidak membiarkan keluarga Tang jatuh ke dalam kekacauan. Namun, Jitian Sing dan dua lainnya tidak dapat menemukan petunjuk apapun setelah mengamati melalui jeruji untuk sementara waktu. Tang Su Cheng, yang berada di sel, meraung marah dan berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari rantai besi. Dia seperti binatang buas yang hendak melahap mangsanya, memancarkan aura ganas dan haus darah di sekujur tubuhnya. Selain itu, mereka tidak bisa melihat apa-apa lagi. Yun Yao mengerutkan kening dan mengamati untuk sementara waktu. Kemudian, dia berkata kepada Tang Ye Long, Patriark Tang, dapatkah Anda memberitahu saya secara detail adegan ketika putra Anda menjadi gila dan membunuh orang? Bagaimana dia mengubah mereka menjadi tulang belulang? Ini, Tang Ye Long tertegun dan tidak tahu bagaimana menggambarkan dan menjelaskannya. Dia berpikir sejenak dan segera punya ide. Kemudian, dia berkata kepada Yun Yao, yang mulia, mohon tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan Ola dan memberi perintah pada penjaga di luar Duneon. Setelah beberapa saat, dia kembali ke Jitian Sing dan dua lainnya. Seorang penjaga parubaya berbaju sirah mengikuti di belakangnya. Penjaga parubaya itu memegang kotak makanan di tangannya. Dia menundukkan kepalanya dengan hormat dan ketakutan, tidak berani bernapas dengan keras. Tang Ye Long menunjuk ke sel di bawah kakinya dan memerintahkan dengan suara bermartabat, kirim makan malam ini ke Tuan Muda Sulung. Ketika penjaga parubaya mendengar ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Matanya membelalak ngeri dan seluruh tubuhnya gemetar. Guru, aku. Penjaga parubaya itu jelas penuh ketakutan dan secara naluriah ingin menolak. Namun, Tang Ye Long menatapnya dengan ekspresi bermartabat dan tekanan tak terlihat muncul. Dia berteriak dengan suara yang dalam, ini perintah. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan membuka pintu di jeruji besi halus, memperlihatkan tangga batu di bawah. Bagaimana mungkin penjaga parubaya itu berani melanggar perintah patriark? Dia ragu-ragu sejenak dan hanya bisa menguatkan dirinya sendiri. Dengan gemetar ketakutan, dia melewati jeruji dan berjalan menuruni tangga batu ke sel di bawah. Hanya ada 20 langkah, tetapi dia menggunakan 100 napas waktu untuk berjalan melewatinya dan memasuki sel penjara yang remang-remang. Tang Suceng, yang dirantai ke dinding, segera mengangkat kepalanya dan memelototinya. Dia mengjilat bibirnya dengan ekspresi haus darah. Ah, ah. Tang Suceng mengeluarkan geraman teredam, bersemangat dan maniak seperti binatang buas yang hendak berburu. Penjaga parubaya itu sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lunak. Seluruh tubuhnya gemetar seperti saringan. Dia perlahan bergerak mendekati Tang Suceng. Tuan muda, Tuan muda, ini adalah makan malam yang diminta oleh Tuan Tua untuk saya kirimkan kepada Anda. Penjaga parubaya itu berjalan sampai jaraknya 10 langkah dari Tang Suceng. Dia tidak berani mendekat. Dia buru-buru melempar kotak makanan itu ke tanah dan berkata dengan suara gemetar. Namun, begitu dia selesai berbicara, Tang Suceng menerkamnya seperti harimau menerkam domba. Dentang, dentang, dentang. Beberapa rantai besi ditarik kencang. Tang Su seperti serigala lapar yang menerkam mangsanya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan manik. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin dan menakutkan. Sua. Penjaga parubaya itu langsung diselimuti oleh kabut merah tua. Kulit dan dagingnya meleleh dan menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia berubah menjadi kabut darah merah tua dan terbang ke mulut Tang Suceng yang terbuka. Penjaga parubaya itu berdiri di tempatnya. Dia tidak bisa bergerak atau melawan. Dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semua daging di tubuhnya meleleh dan berubah menjadi kabut darah merah tua, yang benar-benar dimakan oleh Tang Suceng. Dia diperintahkan untuk mengantarkan makan malam ke Tang Suceng, tetapi dia telah menjadi makan malam Tang Suceng. Dentang, dentang. Penjaga parubaya itu berubah menjadi tumpukan tulang putih. Dia terbungkus baju besi hitam dan jatuh ke tanah. Bahkan tidak ada setetes darah pun di lantai sel penjara yang dingin. Adegan mengerikan seperti itu membuat semua orang terheran-heran, dan ekspresi mereka menjadi sangat tidak sedap dipandang. Meskipun Jitian Singh, Long Yun Xiao, dan Yun Yao berpengalaman dan berpengetahuan luas, mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Jadi seperti itu, metode pembunuhannya memang aneh dan menakutkan. Long Yun Xiao menghirup udara dingin. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Mutasi Tang Suceng kemungkinan besar terkait dengan ras iblis. Wajah Yun Yao dingin. Dia berkata dengan nada sedingin es, hanya ras iblis yang memiliki metode kejam dan kejam seperti itu. Saat dia berbicara, dia buru-buru menggunakan teknik rahasia. Dia menggunakan bakat tubuh suci roh surgawi untuk menyelidiki Tang Suceng di sel penjara. Dia melihat Tang Suceng menggunakan teknik rahasia yang mirip dengan ras iblis. Dia pada dasarnya yakin bahwa mutasi Tang Suceng terkait dengan ras iblis. Namun, ketika dia menggunakan teknik rahasia untuk menyelidiki, dia menemukan bahwa hanya ada sedikit darah di dalam sel penjara. Tidak ada aura ras iblis. Tidak ada aura ras iblis di tubuh Tang Suceng, juga tidak ada tanda-tanda dia sedang di iblis. Hasil ini segera menyebabkan dia mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi bingung. Bagaimana mungkin tidak ada aura ras iblis? Dia membunuh orang yang tidak bersalah seperti orang gila. Apa yang dia gunakan jelas merupakan metode di menerace. Yun Yao percaya bahwa tidak ada masalah dengan garis keturunan tubuh suci roh surgawinya. Kemudian, masalahnya pasti ada pada Tang Suceng. Pasti ada masalah besar dengan Tang Suceng. Pada saat ini, Tang Suceng menjadi semakin kejam setelah melahap kabut darah penjaga paruh bayi itu. Ah, ah, ah. Dia meraung seperti orang gila. Tubuhnya berputar dengan sekuat tenaga. Dia meledak dengan kekuatan tirani yang tak tertandingi dan berjuang dengan sekuat tenaga. Beberapa rantai besi tebal terpelintir dan berubah bentuk. Mereka berderit, dan retakan terus-menerus muncul di dinding batu. Melihat posturnya, tidak lama kemudian dia bisa memutuskan rantai besi dan melarikan diri dari sel penjara. Ekspresi Tang Ye Long menjadi serius. Dia buru-buru menjelaskan kepada Jitian Suceng dan dua lainnya, akhir-akhir ini, anakku dipenjara di penjara bawah tanah. Namun, setiap satu atau dua hari, dia akan mengamuk secara ekstrim, dan menjadi sangat kuat. Saya menyegel titik akupuntur dan kultifasinya, tetapi tidak berhasil. Bahkan menekannya dengan formasi tidak berhasil. Dia masih bisa membebaskan diri dan melarikan diri dari sel penjara. Dia memulai pembantaian di mansion. Saat ini, lebih dari delapan puluh orang di mansion telah dibunuh olehnya. Setelah Tang Ye Long selesai berbicara, Long Yun Xiao memandangnya dengan acuh-ta'acuh dan bertanya dengan suara yang dalam, Tang Suceng telah membunuh lebih dari delapan puluh orang. Mengapa Anda tidak membunuhnya lebih awal? Tang Ye Long menunduk ketakutan dan gentar. Dia buru-buru menjelaskan, Yang mulia, Suceng adalah putra tertua saya yang paling saya cintai. Dia juga yang paling menjanjikan. Dia adalah harapan keluarga Tang kita. Aku, bagaimana aku bisa tega membunuh putraku yang paling kucintai? Terlebih lagi, dia hanya menjadi seperti ini karena dia mengalami kecelakaan. Jika kita bisa menemukan kebenaran dan alasannya, mungkin dia bisa kembali normal. Singkatnya, Tang Ye Long tidak tega membunuh putra kesayangannya. Dia masih memiliki banyak harapan untuk melihat Tang Suceng kembali ke keadaan semula. Hidup Tang Suceng adalah hidup. Jangan bilang hidup orang lain bukan? Long Yun Xiao mengerutkan kening dan dengan marah berteriak dengan nada bermartabat. Ekspresi Tang Ye Long berubah. Dia segera ingin berlutut dan memohon belas kasihan. 774 Mendengar kata-kata Ji Tian Xing, Long Yun Xiao dan Yun Yao mengubah ekspresi mereka. Tidak, Anda tidak bisa pergi ke sana. Itu terlalu berbahaya. Tian Xing, tenanglah. Kondisi Tang Suceng terlalu aneh. Keduanya berusaha membujuknya. Mereka tampak khawatir. Tang Ye Long juga cemas. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Tuanku, tolong jangan dekat-dekat dengan anakku. Ini terlalu berbahaya. Ketika putra saya melepaskan belenggu, saya harus meminta para tetua untuk membantu saya menangkapnya. Tapi meski begitu, para tetua keluarga Tang dibunuh oleh putraku satu demi satu. Sebagai kepala klan Tang, Tang Ye Long cukup kuat. Dia telah mencapai tingkat kelima dari tahap asal langit dan cukup kuat. Para tetua klan Tang berada di tingkat kedua atau ketiga dari tahap asal langit, tetapi mereka masih dimakan oleh Tang Suceng dan berubah menjadi tumpukan tulang. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan Tang Suceng dalam keadaan mengamuk benar-benar sangat menakutkan. Mereka bertiga mencoba membujuknya. Ji Tian Xing tersenyum percaya diri. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Jika saya tidak mengamatinya, bagaimana saya bisa menemukan petunjuk dan menemukan kebenaran? Yun Yao mendengar nada tegasnya. Dia berkata tanpa ragu, Tian Xing, aku akan pergi bersamamu. Long Yun Xiao berkata dengan tergesa-gesa, aku juga akan turun bersamamu, jika terjadi kecelakaan. Ji Tian Xing menunjuk ke sel di bawah kakinya dan menggelengkan kepalanya. Selnya terlalu kecil. Terlalu banyak orang yang akan menghalangi. Jangan khawatir. Aku yakin bisa keluar dengan selamat. Dengan itu, dia melangkah melewati pintu besi di kisi-kisi dan berjalan menuruni tangga batu hitam ke dalam sel yang gelap. Tang Su Cheng, yang berada dalam kegilaan, menjadi lebih bersemangat saat melihat Qin Hao Dong di dalam sel. Dia seperti serigala lapar melihat anak domba. Ah! Tang Su Cheng meraung sekuat tenaga. Dia melambaikan tangannya dan menendang kakinya. Dia sangat ingin menyerang Ji Tian Xing. Namun, dia tidak bisa mendekati Ji Tian Xing karena rantai besi dingin yang mengikat kaki dan pinggangnya. Ji Tian Xing perlahan berjalan menuju Tang Su Cheng. Matanya yang tajam menatap Tang Su Cheng saat dia mengamatinya dengan cermat. Tidak ada aura setan di sekitar tubuhnya. Matanya normal, dan tidak ada kemerahan. Kulit dan kukunya tidak menunjukkan tanda-tanda setan. Seperti yang diamati Ji Tian Xing, dia diam-diam menghitung di dalam hatinya. Dia mengamati dengan sangat hati-hati, bahkan kuku, kulit, dan rambut Tang Su Cheng agar tidak melewatkan petunjuk apapun. Akhirnya, ketika dia berada sepuluh langkah dari Tang Su Cheng, mata Tang Su Cheng bersinar karena kegirangan. Ah! Tang Su Cheng menerkamnya dengan sekuat tenaga. Dia membuka mulutnya selebar yang dia bisa dan meludahkan kabut merah gelap yang menyapu ke arahnya. Pada saat itu, Ji Tian Xing hanya merasakan angin sedingin es menyerang tubuhnya. Dia merasa seolah-olah telah jatuh ke gudang es, dan bahkan darahnya akan membeku. Tidak hanya itu, tetapi kabut merah gelap yang dimuntahkan Tang Su Cheng juga membawa bau yang memuakkan. Ji Tian Xing tahu betul bahwa kabut merah gelap inilah yang dapat melelekan darah dan daging seseorang menjadi kabut berdarah setelah menyelimuti mereka. Dia secara pribadi menyaksikan proses penjaga paru baya itu dimakan, jadi dia sudah siap. Bagaimana dia bisa membiarkan Tang Su Cheng melakukan apa yang diinginkannya? Ketika kabut merah gelap menyerangnya, dia mengubah langkahnya dan mengelak dalam sekejap. Us! Kabut merah gelap yang misterius dan menakutkan melewati Ji Tian Xing dan merindukannya. Ji Tian Xing tidak terluka. Dia segera mengaktifkan mata ketiga di dahinya dan terus mengamati dengan mata roh guntur. Tang Su Cheng menjadi semakin marah dan gila. Dia menerkam dan berjuang seperti binatang buas. Dia terus-menerus memuntahkan kabut merah gelap dari mulutnya, ingin melahap darah dan daging Ji Tian Xing. Kaki Ji Tian Xing bergerak dengan gerak kaki misterius dan mengelak secepat kilat. Sosoknya menjadi buram dan kabur, meninggalkan bayangan di ruang rahasia. Tang Su Cheng menyerangnya lebih dari selusin kali dan memuntahkan lebih dari selusin kabut merah gelap, tetapi dia masih gagal memukulnya. Ji Tian Xing masih tidak terluka. Dia bahkan mengambil kesempatan untuk mengamati Tang Su Cheng secara menyeluruh. Dia akhirnya menemukan petunjuk, petunjuk. Oleh karena itu, dia mundur ke tepi sel dan berdiri diam sejauh 30 langkah dari Tang Su Cheng. Jarak ini aman. Tang Su Cheng meraung dengan marah dan maniak, tapi dia tidak lagi menyerang. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan merenung. Dia mengingat adegan ketika Kaisar Iblis lahir di Sekte Bantalan Langit. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengerti sesuatu, dan cahaya terang melintas di matanya. Dia menatap langit-langit sel dan menatap Yun Yao dan Long Yun Xiao melalui jeruji. Dia berkata dengan suara rendah, Ku rasa aku tahu apa yang terjadi. Yao Yao, apakah kamu masih ingat bagaimana aku melukai Kaisar Iblis dengan parah ketika kita melakukan pertempuran hidup dan mati? Setelah Kaisar Iblis terluka parah, dia harus melahap daging dan jiwa Raja Iblis darah agar memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Yun Yao menganggup dan berkata, Benar. Aku mengingatnya dengan jelas. Long Yun Xiao juga mengerutkan kening dan bertanya, Tian Xing, apa yang kamu temukan? Ji Tian Xing menunjuk Tang Su Cheng dan berkata dengan suara rendah, Baru saja, dia memuntahkan kabut merah gelap untuk melahap daging dan darahku. Saya melihat bola energi hitam darah melonjak di tenggorokannya. Saya tidak terbiasa dengan kabut merah gelap semacam itu. Saat Kaisar Iblis melahap Raja Iblis darah, dia menggunakan kekuatan semacam itu. Long Yun Xiao dan Yun Yao mengubah ekspresi mereka saat mendengar ini. Mata mereka menjadi sangat serius. Ini terkait dengan Kaisar Iblis. Tidak heran Tuan Muda yang mulia telah menjadi maniak pembunuh. Dia sangat kejam dan haus darah. Ji Tian Xing menganggup dan melanjutkan, Tang Su Cheng dulunya adalah orang normal. Dia hanya berada di level pertama dari Sky Origin Stage. Sekarang, dia menjadi seperti Iblis, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Saya curiga ada Iblis yang bersembunyi di tubuhnya yang membuatnya seperti ini. Setelah mendengarkan analisisnya, Long Yun Xiao dan Yun Yao berpikir sejenak dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka setuju. Ketika Tang Ye Long mendengar kata-kata, Kaisar Iblis dan, Setan, dia menyadari keseriusan masalah ini. Dia menjadi lebih khawatir dan cemas. Apa yang harus kita lakukan? Pangeran Tian Xing, tolong selamatkan putraku. Long Yun Xiao dan Yun Yao menatap Ji Tian Xing dengan penuh harap dan bertanya, Tian Xing, apakah kamu punya ide? Ji Tian Xing mengangguk dan berkata kepada Tang Ye Long dengan serius, Tuan Tang, kami diperintahkan untuk menyelidiki masalah ini. Jika saya ingin mengetahui kebenaran dan alasannya, saya harus melakukan satu hal untuk putra Anda. Namun, saya tidak bisa menjamin kehidupan putra Anda. Dia mungkin diselamatkan karena ini, tapi dia juga bisa kehilangan nyawanya karena itu. Tang Ye Long ragu-ragu. Dia terlihat sangat malu dan tidak bisa mengambil keputusan. Sifat Su Cheng tidak buruk. Dia menjadi seperti ini karena dia dibunuh oleh Kaisar Iblis. Dia adalah harapan klan Tang kita. Dia anakku. Aku tidak bisa membiarkannya mati seperti ini. Long Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan serius, Tuan Tang, Tang Su Cheng telah menjadi seperti ini. Dia telah kehilangan akal sehat dan kemanusiaannya. Dia membunuh orang yang tidak bersalah. Apa bedanya dia dengan Iblis? 775. Kata-kata Long Yun Xiao membuat Tang Ye Long terdiam. Dia ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengambil keputusan. Huh, aku akan melakukan apa yang kamu katakan, putra surga. Dia menghela nafas dan menatap Tang Su Cheng di dalam sel. Dia berkata dengan nada yang rumit, Nak, maafkan aku, tapi aku tidak bisa membiarkanmu membunuh lebih banyak orang. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Mungkin ini takdirmu. Setelah mengatakan itu, Tang Ye Long berbalik. Dia tidak tahan melihat putranya mati begitu menyedihkan. Di dalam sel, Tang Su Cheng masih meronta-ronta, berusaha melepaskan diri dari belenggu rantai besi. Jitian Sing mengambil keputusan dan berjalan menuju Tang Su Cheng. Mata Tang Su Cheng tiba-tiba menjadi dingin. Dia menjadi lebih haus darah dan kejam dan hendak menerkamnya. Setelah dua nafas, dia berjarak sepuluh langkah dari Tang Su Cheng. Tang Su Cheng segera menerkam dan mengeluarkan kabut merah gelap dari mulutnya. Jitian Sing sudah siap. Saat Tang Su Cheng membuka mulutnya, sosoknya melintas dan bergegas beberapa meter ke kanan. Kabut merah gelap menyapu, tetapi jatuh ke udara dan tidak menyentuhnya. Tang Su Cheng menjadi lebih kejam dan marah. Dia berjuang dengan rantai besi dan membuat suara gemerincing. Dia membuka mulutnya lagi dan memuntahkan kabut merah gelap ke arah Jitian Sing. Jitian Sing dengan cepat mengelak. Sosoknya berkedip dan berganti berulang kali dengan gerakan kaki yang misterius. Hanya dalam dua nafas pendek, dia menghindari tiga serangan Tang Su Cheng dan bergegas ke belakang Tang Su Cheng seperti hantu. Pada saat ini, Tang Su Cheng hendak berbalik dan menyerangnya. Dia mengangkat telapak tangan kanannya tanpa ragu dan mendesak lubang hitam misterius di telapak tangannya untuk menamparkan punggung Tang Su Cheng. Jarak antara mereka berdua terlalu dekat, dan telapak tangan Jitian Sing terlalu cepat untuk dihindari Tang Su Cheng. Bam! Dengan suara teredam, telapak tangan kanan Jitian Sing menamparkan punggung Tang Su Cheng dengan keras. Engah! Tang Su Cheng memuntahkan seteguk darah dan hampir dikirim terbang. Namun, beberapa rantai besi dingin mengikatnya dan lubang hitam misterius di telapak tangan kanan Jitian Sing juga menelannya. Dia diselimuti oleh kekuatan misterius yang tak terlihat, dan tubuhnya membeku di tempat, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Cahaya hitam misterius dan dingin menyerbu tubuhnya dan menarik sesuatu keluar dari tubuhnya. Rasa sakit yang tak tertandingi menyebabkan dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat dia berjuang, mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Tang Ye Long, yang sedang duduk di atas sel, mendengar jeritan sengsara putranya. Hatinya menegang dan dia sangat khawatir. Untungnya, teriakan Tang Su Cheng tiba-tiba berhenti setelah beberapa saat. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah hitam. Dia tidak bisa lagi menahan rasa sakit yang hebat dan pingsan. Tubuhnya merosot ke tanah, dan dia tidak lagi memiliki tanda-tanda kehidupan. Ji Tian Xing perlahan menarik tangan kanannya dan menatap telapak tangannya dengan ekspresi serius. Ada bola cahaya kemasan seukuran kepalan tangan di telapak tangannya. Di dalam bola cahaya itu ada serangga hitam keungguan yang aneh seukuran jari telunjuk. Bentuk, panjang, dan ketebalan cacing aneh itu semuanya seukuran jari telunjuknya. Seluruh tubuhnya berwarna hitam keungguan, dan tampaknya telah menumbuhkan lapisan karapas yang keras dan paku yang padat. Kepalanya setajam mata panah, dan dua baris gigi tajam terlihat saat membuka mulutnya. Ji Tian Xing menatap serangga hitam keungguan yang aneh itu untuk beberapa saat, tetapi dia tidak bisa mengenali apa itu. Serangga hitam keungguan yang aneh itu berjuang keras di dalam bola cahaya kemasan. Itu terus berjatuhan dan mengenai bola cahaya, mencoba melarikan diri dari kungkungan bola cahaya emas. Nyatanya, ia bahkan bisa melahap esensi sejati dari bola cahaya emas dan menggerogoti barisan lubang di dalamnya. Ji Tian Xing hanya bisa terus mentransfer esensi sejatinya untuk memperbaiki lubang di bola cahaya dan menjebak serangga hitam keungguan yang aneh di dalamnya. Dia melirik Tang Su Cheng yang tidak sadarkan diri. Melihat Tang Su Cheng masih hidup, dia berbalik dan meninggalkan sel. Setelah dia melewati jeruji besi halus dan kembali ke olah penjara bawah tanah, Long Yun Xiao dan Yun Yao segera mengelilinginya. Tian Xing, apa itu? Serangga aneh, apakah ini monster yang kamu bicarakan? Keduanya mengerutkan kening dan menatap serangga hitam keungguan yang aneh itu, menunjukkan ekspresi terkejut. Sayangnya, mereka berdua tidak bisa mengenali serangga hitam keungguan yang aneh itu. Yun Yao menggunakan teknik rahasia tubuh suci roh surgawi untuk menyelidiki dan segera menemukan bahwa serangga hitam keungguan yang aneh itu, mengandung aura iblis yang sangat kuat. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah serangga iblis jahat. Ji Tian Xing berkata dengan ekspresi serius, serangga hitam keungguan ini sangat kuat. Mutasi Tang Su Cheng disebabkan olehnya. Kita perlu membawanya kembali ke Monarch Mansion dan menyerahkannya kepada Guru Ilahi Hei Yu. Guru Ilahi Hei Yu sangat berpengetahuan. Dia mungkin tahu apa itu. Oke, Yun Yao dan Long Yun Xiao dengan cepat mengangguk setuju. Long Yun Xiao mengeluarkan kotak harta karun dari cincin interspatialnya dan memasukkan serangga hitam keungguan ke dalamnya. Kotak harta karun dibuat khusus dan sangat kokoh. Tidak peduli seberapa kuat serangga hitam keungguan itu, ia tidak dapat melarikan diri darinya. Ji Tian Xing melihat Tang Yelong penuh ketakutan dan kekhawatiran, tetapi dia tidak berani menyelah. Dia berkata, Patriark Tang, putramu belum mati. Dia hanya pingsan. Tolong sembuhkan dia secepat mungkin, tapi jangan biarkan dia keluar. Simpan dia di ruang bawah tanah dan amati dia sebentar. Setelah itu, Ji Tian Xing dan Yun Yao dengan cepat meninggalkan ruang bawah tanah. Tang Yelong mengirim mereka bertiga keluar dari ruang bawah tanah dan segera memeriksa luka Tang Xuceng. Setelah dua jam, Ji Tian Xing dan dua lainnya kembali ke Monarch Mansion. Hari sudah fajar, dan ada cahaya redup di langit. Ji Tian Xing dan Yun Yao tidak berani membuang waktu. Mereka dengan cepat bergegas ke Istana Bulu Hitam untuk melapor kepada Guru Ilahi Heiyu. Guru Ilahi Heiyu masih duduk di aula yang dingin dan hikmat. Dia sedang bermeditasi dengan mata terpejam dan diam-diam menunggu kabar. Salam, Guru Ilahi Heiyu. Mereka bertiga berjalan ke aula dan membungku dengan hormat kepada Guru Ilahi Heiyu. Guru Ilahi Heiyu membuka matanya dan menatap mereka bertiga dengan tatapan antisipasi. Dia bertanya, Kamu kembali begitu cepat. Apakah Anda menemukan petunjuk? Long Yun Xiao mengeluarkan sebuah kotak harta karun dari cincin intersepatialnya dan menyerahkannya kepada Guru Ilahi Heiyu dengan kedua tangannya. Guru Ilahi Heiyu, untungnya, kami terima kasih. Tidak mengecewakanmu. Kami telah menemukan petunjuk kuncinya. Ada serangga hitam keunguan yang aneh di sini. Tian Xing menemukannya di tubuh Tuan Muda Keluarga Tang. Kami menduga mutasi Tuan Muda Keluarga Tang disebabkan oleh serangga ini. Serangga hitam keunguan. Guru Ilahi Heiyu mengangkat alisnya dan dengan cepat mengambil kotak harta karun itu dan membukanya. Ketika dia membuka tutup kotak harta karun, serangga hitam keunguan itu seperti aliran cahaya hitam. Itu bergegas keluar dari kotak harta secepat kilat, mencoba melarikan diri. Namun, Guru Ilahi Heiyu mengepalkan tinjunya dan melepaskan energi spiritual yang tak terlihat. Dia membungkus serangga hitam keunguan itu dan membawanya kembali padanya. Tidak peduli bagaimana serangga hitam keunguan itu berjuang dan memutar tubuhnya, ia tidak dapat lepas dari pengekangan energi spiritual. Guru Ilahi Heiyu menatap serangga hitam keunguan sejenak dan tiba-tiba mengerti sesuatu. Kilatan melintas di matanya. Ji Tian Xing dan Long Yun Xiao hendak bertanya apa serangga hitam keunguan itu. Saat ini, dua sosok terbang dari luar Aula. Mereka adalah Kun Wu dan Putri Rubah. Keduanya dengan cepat masuk ke Aula dan membungkus kepada Guru Ilahi Heiyu. Salam, Guru Ilahi Heiyu. Kami telah kembali untuk melapor kepada Anda. Ini petunjuk yang kami temukan. Kami menemukan serangga berwarna hitam keunguan di tubuh korban. Saat dia berbicara, Kun Wu mengeluarkan kotak kristal yang berisi serangga hitam keunguan dan mempersembahkannya kepada Guru Ilahi Heiyu. Guru Ilahi Heiyu menerima kotak kristal itu dan mengeluarkan serangga hitam keunguan itu. Kedua serangga hitam keunguan itu terbungkus energi spiritual. Mereka melayang di udara dan berjuang dengan sekuat tenaga. Semua orang memandang Guru Ilahi Heiyu dengan mata membara. Mereka semua menantikannya. Guru Ilahi Heiyu berkata dengan ekspresi muram, tebakanmu benar. Serangga hitam keunguan ini adalah pelakunya. 776. Gu Iblis. Ji Tian Xing, Kun Wu, dan yang lainnya segera mengungkapkan ekspresi bingung. Mereka cukup bingung. Long Yun Xiao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, saya telah membaca di buku-buku sejarah bahwa beberapa suku kuno di Wilderness Selatan telah menguasai seni misterius racun Gu. Dikatakan bahwa para ahli yang telah menguasai seni racun Gu dapat secara diam-diam menanam racun Gu di tubuh orang lain. Mereka yang telah diracuni akan baik-baik saja untuk waktu yang singkat, tetapi pada tanggal tertentu, racun tersebut akan berlaku dan mereka akan mati. Guru Ilahi, apakah Gu Iblis ini mirip dengan seni racun Gu? Sebagai putra surga, Long Yun Xiao telah membaca banyak buku sejak dia masih muda. Tentu saja, dia berpengetahuan luas dan memiliki ingatan yang baik. Semua orang menatap Divine Master Hei Yu, menunggu penjelasannya. Guru Ilahi Hei Yu sedikit menganggup dan berkata dengan tenang, apa yang dikatakan putra surga itu benar. Beberapa suku kuno di Padang Belantara Selatan telah menguasai seni misterius racun Gu. Itu adalah seni rahasia ganas yang bisa membunuh tanpa meninggalkan jejak. Tidak mungkin untuk menjaganya. Kedua Gu Iblis ini mirip dengan seni misterius racun Gu. Keduanya ditanam di tubuh orang lain oleh orang yang menanam Gu. Namun, seni racun Gu sebagian besar menggunakan racun dan serangga berbisa untuk mengambil nyawa orang. Kedua Gu Iblis ini tidak digunakan untuk membunuh orang, tetapi untuk menyerap kekuatan daging dan jiwa. Kata-kata Guru Ilahi Hei Yu membuat Long Yun Xiao, Kun Wu, dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Jitian Xing mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Ketika Kaisar Iblis terluka oleh Gu, dia menyerap daging dan jiwa Raja Iblis darah untuk memulihkan kekuatannya dan melarikan diri. Dugaan saya benar, kedua serangga berbisa Iblis ini terkait dengan Kaisar Iblis. Memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi lebih serius. Dia bertanya kepada Guru Ilahi Hei Yu, Guru Ilahi, bagaimana Gu Iblis ini menyerap kekuatan daging dan jiwa? Divine Master Hei Yu sedikit menganggup dan berkata dengan nada serius, Gu Iblis ini sangat misterius dan sangat langka. Hanya para ahli dari Monarch Mansion dan berbagai istana Kekaisaran yang mengetahuinya. Orang yang menanam Gu akan menanam Gu Iblis pada talenta muda dari berbagai keluarga aristokrat. Kekuatan daging dan jiwa talenta muda akan menjadi makanan bagi Gu Iblis. Selain itu, orang yang diracuni oleh Iblis Gu akan mengalami perubahan temperamen yang besar. Mereka akan melakukan pembunuhan besar-besaran dan membunuh yang tidak bersalah. Ketika mereka membunuh orang yang tidak bersalah, serangga berbisa Iblis akan melahap daging, darah, dan jiwa orang yang tidak bersalah yang mati secara tidak adil. Justru karena inilah daging dan darah orang-orang yang dibunuh dengan kejam akan meleleh dan berubah menjadi tumpukan tulang putih. Demonic Gu menyerap kekuatan daging, darah, dan jiwa. Saat itu tumbuh lebih kuat, itu juga memberikan aliran kekuatan yang stabil ke Master Gu Iblis. Oleh karena itu, tujuan orang yang menanam Demonic Gu ini adalah untuk menyerap esensi daging, darah, dan jiwa untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Setelah mendengar penjelasan Divine Sovereign Heiyu, Long Yun Xiao, Kun Wu, dan tiga lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Asteris-asteris-asteris Poison Gu benar-benar memiliki efek seperti itu. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Gu Iblis benar-benar dapat membantu guru meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Sungguh arti setan yang tak terbayangkan dan tak pernah terdengar. Ji Tian Xing mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, ekspresinya tiba-tiba berubah. Para ahli tahap asal surga normal tidak akan dapat mendeteksi parasit Iblis yang begitu kejam. Untuk dapat menggunakan metode yang begitu kejam dan sangat ingin memulihkan kekuatannya. Kaisar Iblis Kuno Saya telah melihat kekuatan dan aura Gu Iblis ini pada Kaisar Iblis sebelumnya. Demonik Gu ini pasti miliknya. Dia melarikan diri kembali ke sarangnya di Gurun Utara setelah menderita kerugian besar dan berusaha mati-matian untuk memulihkan kekuatannya. Dia pasti menanam Demonik Gu ini untuk memulihkan kekuatannya. Long Yun Xiao, Yun Yao, Kun Wu, dan Putri Rubah semuanya tertegun. Kemudian, ekspresi mereka berubah drastis. Kaisar Iblis Kuno Jika dia adalah pemilik dari Demonik Gu, maka kita berada dalam masalah besar. Brengsek, bakat muda dari keluarga besar semuanya telah diracuni dan banyak orang tak berdosa telah terbunuh. Kita harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Jika tidak, Kaisar Iblis Kuno akan dapat menggunakan Gu Iblis untuk terus menyerap energi dan memulihkan kekuatannya dengan cepat. Putri Rubah tidak berbicara. Setelah merenungkan dalam diam sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Jitian Sing, analisismu masuk akal. Gu Iblis ini mungkin milik Kaisar Iblis Kuno. Tetapi jika itu masalahnya, bukankah Kaisar Iblis Kuno telah menyusup ke kota Zongsu? Dia adalah Kaisar Iblis yang terkenal kejam. Dia benar-benar menanam Demonik Gu di seluruh kota Zongsu. Apakah dia tidak takut keberadaannya akan terungkap dan dia akan dikepung oleh berbagai tokoh kuat? Sebelum Jitian Sing dapat berbicara, Divine Master Blackfeder menjelaskan, Putri Rubah, pemilik Gu Iblis kemungkinan besar adalah Kaisar Iblis Kuno. Namun, dia tidak perlu datang ke kota Zongsu secara pribadi untuk menanam Demonik Gu. Dia dapat memerintahkan Raja Iblis di bawah komandonya untuk membawa Gu Iblisnya ke kota Zongsu dan memilih target untuk ditanam. Dengan cara ini, dia dapat terus memulihkan kekuatannya sambil bersembunyi di sarangnya di Gurun Utara. Ini adalah bagian aneh dan ajaib dari Gu Iblis. Mata Putri Rubah membelalak tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada metode yang tak terbayangkan di dunia ini? Ekspresi Yun Yao dingin saat dia berkata dengan nada serius, Kaisar Iblis Kuno adalah Kaisar Iblis dari seribu tahun yang lalu. Bagaimana kita bisa membayangkan betapa tercela dan menyeramkan metodenya? Sekarang bukan waktunya untuk membahas ini. Selain itu, kami tidak tahu berapa banyak klan Iblis yang telah menyusup ke kota dan menanam Gu Iblis di mana-mana. Hal terpenting saat ini adalah menemukan klan Iblis yang diam-diam menanam Gu Iblis dan menyingkirkan Gu Iblis ini secepat mungkin. Ji Tianxing dan Long Yun Xiao mengangguk setuju. Itu benar, klan Iblis diam-diam menyebabkan masalah. Kita harus menghentikan mereka dengan sekuat tenaga. Jika tidak, karena semakin banyak orang ditanam dengan demonik Gu, kota Zongzu cepat atau lambat akan jatuh ke dalam kekacauan. Kita harus menyingkirkan Gu Iblis ini secepat mungkin. Kita tidak bisa membiarkan Kaisar Iblis menggunakan kesempatan ini untuk memulihkan kekuatannya. Semua orang semakin dekat dan dekat dengan kebenaran. Hati mereka dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian terhadap musuh bersama. Divine Master Blackfeather juga mengerutkan kening dan berkata dengan nada berat, Kaisar Iblis kuno yang terkutuk itu. Kami tidak memusnahkannya, tetapi dia masih berani mengirim orang untuk menimbulkan masalah di kota Zongzu. Jika dia memulihkan kekuatan puncaknya, itu akan menjadi buruk. Semua orang berpikir bahwa Kaisar Iblis membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk memulihkan kekuatannya setelah melarikan diri kembali ke sarangnya di Gurun Utara. Hanya dengan begitu dia bisa menimbulkan masalah di benua itu. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dalam waktu kurang dari setahun, Kaisar Iblis akan mulai menimbulkan masalah lagi. Meskipun dia berada di Gurun Utara, dia dapat menggunakan Gu Iblis untuk membuat kekacauan di kota Zongzu. Jelas bahwa Kaisar Iblis siap bergerak. Dia akan menimbulkan badai darah. Memikirkan hal ini, hati semua orang tenggelam. Lapisan kabut diam-diam menutupi hati mereka. Pada saat ini, Divine Master Blackfeather memandang semua orang dengan tatapan bermartabat dan memerintahkan dengan suara yang dalam, Kalian berlima, dengarkan perintahku. Terus selidiki masalah ini di kota Zongzu. Kalian harus menemukan klan Iblis yang memiliki menyusup ke kota dan menanam demonik Gu di mana-mana dan membunuh mereka semua. Saya akan memberitahu rumah Tuhan kota dan meminta mereka membantu Anda dalam penyelidikan. 777. Jitian Singh, Kun Wu, dan yang lainnya secara alami mematuhi perintah guru ilahi Hei Yu. Semua orang mengakui perintah guru ilahi Hei Yu dan meninggalkan istana bulu hitam dengan membungkuk. Adapun dua serangga Iblis yang mereka temukan, Divine Master Hei Yu tidak menghancurkannya dan menyimpannya dengan hati-hati. Dia ingin mempelajarinya dengan hati-hati dan melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk dan cara untuk menahan mereka dari serangga Iblis. Jitian Singh, Kun Wu, dan yang lainnya berpisah setelah meninggalkan istana bulu hitam. Kun Wu dan Foxy bergerak bersama dan terus menyelidiki distrik barat kota Zongzu. Jitian Singh, Yun Yao, dan Long Yun Xiao masih menyelidiki distrik selatan. Mereka bertiga terbang melintasi langit secepat kilat dan mendiskusikan rencana mereka selanjutnya sambil bergegas dalam perjalanan. Long Yun Xiao menyarankan, kami sudah pernah ke keluarga Tang. Apakah Anda ingin pergi ke dua keluarga lainnya? Yun Yao mengangguk setuju, karena kita tahu bahwa serangga Iblis adalah penyebab perubahan, mari kita pergi ke dua keluarga itu dan singkirkan serangga Iblis itu. Jitian Singh mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, kita akan pergi ke kedua keluarga itu dulu. Setelah menyingkirkan serangga Iblis, kita akan menemukan cara untuk menemukan pelakunya. Target pelakunya sangat jelas. Mereka menargetkan elit muda dari keluarga bergengsi. Ada tujuh keluarga bangsawan kelas satu di distrik selatan, dan tiga di antaranya sudah bermasalah. Jika pelakunya terus menabur serangga setan, kemungkinan besar mereka akan menargetkan empat keluarga lainnya. Kita bisa menunggu mereka datang. Long Yun Xiao dan Yun Yao berpikir sejenak dan segera mengangguk setuju setelah mendengar ide dan rencananya. Tidak lama kemudian, mereka bertiga meninggalkan Monarch Mansion dan kembali ke kota Zongsu. Mereka bertiga dengan cepat bergegas ke distrik selatan dan mulai menjalankan rencananya. Mereka pertama-tama pergi ke dua keluarga lainnya dan menemukan elit muda yang telah ditanami serangga setan dan mengeluarkan serangga setan dari tubuh mereka. Dengan pengalaman sebelumnya, penghapusan serangga iblis oleh Jitian Singh jauh lebih mudah dan lancar. Dia menggunakan lubang hitam misterius di telapak tangan kanannya untuk menyedot serangga iblis keluar dan menyegelnya dalam kotak harta karun ajaib khusus. Pada siang hari, mereka bertiga menyelesaikan langkah pertama dari rencana mereka. Mereka menyingkirkan serangga iblis dari tiga elit muda dari dua keluarga. Kemudian, mereka bertiga berpisah dan pergi ke keluarga masing-masing. Yun Yao pergi ke keluarga Xia yang kaya di jalan Luluo sendirian. Dia diam-diam mengamati gerakan keluarga Xia dan menyelidiki aura klan iblis. Long Yun Xiao bergegas ke keluarga Qin yang kaya dan diam-diam menyelinap ke dalam keluarga Qin untuk mencari jejak ras iblis. Dia sedang menunggu orang yang menanam cacing gu muncul. Adapun Jitian Singh, dia pergi ke keluarga Zheng yang kuat. Rumah keluarga Zheng disebut pengadilan bintang tegak. Itu adalah rumah besar dengan medan yang luas dan ilusi yang tenang dan terpencil. Jitian Singh menggunakan sedikit trik untuk menyamar sebagai penjaga dan berhasil menyelinap ke pengadilan Zheng Singh, diam-diam mengamati situasi keluarga Zheng. Keluarga Zheng adalah keluarga bangsawan seni bela diri dengan warisan lebih dari 600 tahun. Mereka tidak hanya berkembang dengan banyak keturunan, tetapi mereka juga menghasilkan banyak jenius seni bela diri. Di antara generasi murid muda ini, ada beberapa orang jenius yang namanya mengguncang Central Continency. Di masa depan, mereka semua akan memiliki prestasi yang luar biasa. Setelah Jitian Singh memahami situasinya, dia merasa keluarga Zheng berada dalam bahaya paling besar. Kemungkinan besar mereka adalah target dari klan iblis. Oleh karena itu, dia memulai penyelidikannya dari keluarga Zheng, mencari klan iblis yang mungkin menanam cacing gu. Sepanjang sore, Jitian Singh menyamar sebagai penjaga keluarga Zheng dan berpatroli di mansion beberapa kali. Dia diam-diam menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki, mencari di seluruh pengadilan bintang tegak tiga kali. Dia tidak merasakan aura klan iblis, juga tidak menemukan siapapun dengan identitas yang mencurigakan. Waktu berlalu dengan cepat dan itu adalah waktu malam. Tidak ada bulan malam ini. Bintang-bintang di langit jarang dan cahayanya redup. Di bawah tirai malam, pengadilan bintang tegak diterangi dengan bintik-bintik cahaya. Saat ini dalam tidur yang damai. Tiga ribu atau lebih orang dari keluarga Zheng masih belum tahu tentang amukan di Menggu. Mereka sama sekali tidak menyadari bahaya yang akan datang. Jitian Singh tidak melanjutkan patrolinya. Sebaliknya, dia bersembunyi di atas menara doa setinggi seribu kaki, memandang ke bawah keseluruh taman bintang tegak. Menara doa ini adalah gedung tertinggi di pengadilan bintang tegak. Dia bisa melihat seluruh area dari atas menara. Dia bisa melihat semua jalur penting di mansion. Dengan penglihatannya yang tajam dan mata roh petir, dia dapat dengan jelas melihat situasi dalam jarak seribu meter. Dia juga memiliki pemahaman yang jelas tentang tim patroli di mansion dan penjaga tersembunyi yang tersembunyi di berbagai lokasi rahasia. Tanpa sadar, malam telah berlalu. Saat fajar, pengadilan Zheng Singh menjadi lebih tenang. Semuanya tenang dan tenang. Jitian Singh mengamati dari menara doa sepanjang malam. Dia tidak merasakan sesuatu yang luar biasa. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak bingung. Sebenarnya tidak ada yang luar biasa. Mungkinkah saya salah menebak dan target klan iblis bukanlah keluarga Zheng? Meskipun dia bingung, dia tidak putus asa. Dia dengan sabar menunggu. Dia memercayai intuisi dan penilaiannya sendiri. Berdasarkan pemahamannya tentang klan iblis, dia sangat yakin bahwa tidak akan lama lagi klan iblis menyerang keluarga Zheng. Akhirnya, kegelapan menjelang fajar akan segera berlalu dan cahaya akan segera muncul di cakrawala. Jitian Singh sedikit mengendurkan kewaspadaannya dan bersiap untuk meninggalkan menara doa. Tetapi pada saat ini, mata roh petirnya tiba-tiba melihat sekilas bayangan hitam di jalur batu biru di sudut barat daya pengadilan Bintang Tegak. Tidak ada penjaga yang berpatroli di sudut barat daya keluarga Zheng. Jalur Blue Estone itu juga merupakan titik buta. Itu bisa menghindari deteksi para penjaga dan penjaga tersembunyi. Jitian Singh segera menjadi waspada. Dia menyadari bahwa ada masalah. Dia melakukan yang terbaik untuk mengaktifkan kekuatan mata roh petirnya dan melihat jalur batu biru dari jarak beberapa ratus meter. Meskipun bayangan hitam itu sangat cepat, bergerak sangat diam-diam seperti hantu di malam yang gelap, Jitian Singh masih bisa melihatnya sekilas. Namun, Jitian Singh melihat sosok itu dan melihatnya dengan jelas. Sosok hitam itu membawa sesuatu yang terlihat seperti tas panjang. Ada yang aneh. Jitian Singh berteriak dalam benaknya. Dia buru-buru terbang turun dari menara doa dan menuju sudut barat daya mansion. Setelah beberapa napas, dia tiba di sudut barat daya pengadilan bintang tegak. Dia hanya berjarak 100 meter dari bayangan hitam itu. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa bayangan hitam itu adalah seorang pria paruh bayah jangkung yang mengenakan pakaian malam berwarna hitam. Pria berpakaian serba hitam itu memang membawa tas panjang di pundaknya. Dari bentuk tasnya, kemungkinan besar ada orang di dalamnya. Pria berpakaian hitam itu tidak terbiasa dengan tata letak pengadilan bintang tegak. Dia dengan cerdik menghindari beberapa penjaga tersembunyi dan penjaga yang berpatroli dan dengan cepat meninggalkan pengadilan bintang tegak. Setelah meninggalkan pengadilan bintang tegak, pria berpakaian hitam itu melaju dan bergegas menuju selatan. Melihat ini, Jitian Singh buru-buru melepaskan Kian Yue dan memperingatkannya, Kian Yue, cepat pergi dan beritahu Tian Xi dan Yao Yao bahwa aku telah menemukan petunjuk. Saya akan mengikuti pria berpakaian hitam terlebih dahulu dan meninggalkan bekas di sepanjang jalan. Anda hanya perlu memperhatikan tanda yang saya tinggalkan dan Anda dapat membawa Tian Xi dan Yao Yao untuk mengikuti saya. Setelah mengatakan ini, Jitian Singh diam-diam terbang ke langit dan mengikuti di belakang pria berpakaian hitam itu. 778. Jitian Singh mengikuti di belakang pria berpakaian hitam itu, meninggalkan kota di bawah penutup malam. Kecepatan pria berpakaian hitam itu sangat cepat, gerakannya gesit, dan dia juga sangat waspada. Namun, kekuatan Jitian Singh bahkan lebih kuat, mengikuti di belakangnya sejauh 300 meter, dia tidak terdeteksi olehnya. Ketika keduanya meninggalkan Central State City, satu di depan dan satu di belakang, dan memasuki pegunungan di pinggiran selatan, langit sudah cerah. Hari baru telah tiba, cahaya merah redup muncul di Cakrawala, matahari akan segera terbit. Pegunungan di pinggiran selatan tidak berpenghuni, puncak setiap gunung diselimuti awan tebal. Pria berpakaian hitam itu dengan tidak hati-hati melaju, melewati lapisan awan, terbang ke kedalaman pegunungan. Jitian Singh mengikuti dengan santai, meninggalkan tanda khusus di sepanjang jalan. Melalui pengamatannya selama ini, dia akhirnya melihat beberapa petunjuk. Bentuk dan penampilan tubuh pria berpakaian hitam itu tidak terlihat seperti setan, melainkan manusia. Selain itu, pria berpakaian hitam itu terbang dengan kecepatan tinggi, tidak menunjukkan sedikitpun kisetan. Penemuan ini memenuhi hati Jitian Singh dengan keraguan, diam-diam menebak, orang ini bukan setan, tapi manusia. Mungkinkah seseorang berkolusi dengan ras iblis, bertindak sebagai mata-mata bagi mereka? Tidak, ini tidak mungkin, tidak ada manusia yang berkolusi dengan ras iblis, berkolusi dengan mereka. Jitian Singh penuh keraguan, terus mengikuti pria berpakaian hitam itu, bertekad untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tanpa sadar, satu jam berlalu. Pria berpakaian hitam itu terbang lebih dari 400 li, memasuki kedalaman pegunungan, dan mendarat di puncak gunung setinggi seribu sang. Dia membawa tas kain abu-abu coklat di bahunya, berdiri di puncak untuk waktu yang lama, dengan waspada melihat sekeliling. Melihat tidak ada yang aneh di sekitarnya, dan tidak ada yang muncul, dia akhirnya merasa lega, bergegas menuju tumpukan batu di tengah gunung. Dia memasuki tumpukan batu, menggunakan teknik rahasia untuk membuka formasi, pintu masuk gua yang gelap segera muncul di tumpukan batu. Dia melihat sekeliling beberapa kali, lalu buru-buru memasuki pintu masuk gua, bergegas ke dalam gua seperti embusan angin. Dan pemandangan ini terlihat jelas oleh Jitian Sing yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Setelah pria berpakaian hitam memasuki gua, dia terbang ke bebatuan dan mengamati pintu masuk gua dari jarak dekat. Pintu masuk gua itu tidak besar, hanya radius 2 meter. Gua itu gelap dan suram, menampakkan aura suram dan dingin. Jitian Sing menyelidiki dengan perasaan spiritualnya dan menemukan jejak iblis Ki melonjak di dalam gua. Sepertinya ini adalah gua iblis. Aku akan segera mengetahui apa yang terjadi. Pikiran ini melintas di benaknya, dan hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Memanfaatkan fakta bahwa formasi pelindung di pintu masuk gua belum ditutup, dia buru-buru masuk ke dalam gua dan bergegas ke kedalaman gua seperti embusan angin. Begitu dia memasuki gua iblis, angin dingin bertiup, dan Ki iblis berdarah kental mengelilinginya. Tidak ada cahaya di gua iblis. Itu gelap dan lembab, dan diliputi oleh bau busuk yang tidak menyenangkan. Jitian Sing melepaskan indera spiritualnya dan menyelam ke kedalaman gua iblis sambil menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi situasi di sekitarnya. Dia bisa melihat bahwa struktur gua iblis ini sangat sederhana. Itu harus menjadi tempat persembunyian sementara yang dibangun oleh para ahli ras iblis. Lorong berliku memanjang ke perut gunung, dan tidak banyak pertigaan atau labirin. 15 menit kemudian, Jitian Sing memasuki kedalaman gua iblis dan akhirnya melihat cahaya. Di depannya ada gua yang luas dengan radius lebih dari 50 meter. Ada lusinan batu sinar bulan yang bertatahkan di dinding gua, memancarkan cahaya putih kabur. Gua itu dipenuhi dengan Ki iblis yang dingin, yang mengembun menjadi awan besar kabut hitam, bergulung di udara. Jitian Sing bersembunyi di pintu masuk gua dan membuka mata roh guntur untuk melihat ke dalam gua. Dia segera melihat dengan jelas bahwa hanya ada satu orang di dalam gua. Itu adalah pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu kembali ke gua iblis dan mengira dia aman, jadi dia tidak menyembunyikan keberadaannya lagi. Dia meletakkan tas kain di bahunya di tanah, merentangkan tangan dan meregangkan anggota tubuhnya. Kemudian, dia mengeluarkan dua pelet obat dan menelannya. Dia duduk di tanah untuk menyerap khasiat obat dan memulihkan kekuatannya. Ketika dia mulai berkultivasi, Jitian Sing menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi bahwa dia berada di tingkat kedua dari tahap asal langit. Ahli tahap asal langit tingkat kedua tidak cukup untuk menjadi raja suku. Dia paling banyak adalah jenderal iblis elit. Pria ini bersembunyi di gua iblis, tetapi tidak ada ki iblis padanya. Aneh sekali. Apa yang terjadi? Jitian Sing bersembunyi di kegelapan dan mengamati dalam diam. Dia tidak terburu-buru untuk menunjukkan dirinya. Dia menunggu dengan sabar selama 30 menit sebelum pria berbaju hitam itu menyelesaikan kultivasinya dan memulihkan kekuatannya. Pria berbaju hitam itu bangkit dan membuka tas kain berwarna coklat ke abu-abuan. Dia mengeluarkan seorang pria muda dengan jubah brokat panjang. Pria muda itu berusia awal 20-an. Dia berpakaian mewah dan memiliki bibir merah dan gigi putih. Dia jelas seorang tuan muda dari keluarga kaya. Orang ini berada di tingkat ke-8 dari tahap inti asal. Dia jelas merupakan murid elit dari klan Zheng, seorang tuan muda dengan status tinggi. Namun, tuan muda Zheng dalam keadaan koma dan kehilangan kesadaran. Pria berbaju hitam membawa tuan muda Zheng dan menyeringai sinis. Cek, cek, cek. Delapan hari menunggu saya di klan Zheng tidak sia-sia. Saya akhirnya berhasil. Tuan muda kedua Zheng, klan Zheng Anda memiliki banyak ahli. Darah, daging, dan jiwamu semuanya sangat kuat. Aku sangat menantikan penampilanmu saat kamu kembali ke klan Zheng. Setelah dia selesai berbicara, pria berbaju hitam itu melemparkan tuan muda itu ke bola kabut iblis di udara. Swosh. Tuan muda yang tidak sadar itu terbang ke kabut iblis dan langsung terbungkus di dalamnya. Dia ditangguhkan di udara. Kabut iblis melonjak dan menyusut dengan cepat, membentuk kepompong iblis berwarna coklat tua yang membungkus tuan muda. Kepompong iblis melepaskan untayan kabut hitam yang seperti tentakel yang menembus tubuh tuan muda dan mulai mengubah dan mengikis tubuhnya. Tubuh tuan muda itu tiba-tiba berputar dan bergoyang. Ada banyak benjolan di kulitnya seolah-olah ada tikus kecil yang berlarian di dalam dagingnya. Pria berbaju hitam terus melambaikan telapak tangannya untuk melepaskan kabut hitam dan defilki. Dia menggunakan semacam teknik rahasia untuk mengontrol kekuatan kepompong iblis. Tanpa sadar, 15 menit telah berlalu. Pria berbaju hitam menyelesaikan casting teknik rahasia. Tubuh tuan muda juga telah diubah oleh kepompong iblis dan beberapa perubahan kecil telah terjadi. Pada saat ini, Pria berbaju hitam mengeluarkan labu hitam kecil dari cincin spasialnya. Labu kecil itu adalah labu setan ungu yin yang unik di gurun utara. Itu hanya tumbuh di tanah suci iblis dao yang sangat gelap dan jahat. Bahannya sangat keras dan bisa mengasuh berbagai iblis. Labu iblis yin ungu ini disukai dan dicintai oleh pembangkit tenaga listrik klan iblis. Itu bisa digunakan untuk memelihara iblis, dan juga bisa digunakan untuk menyimpan ki iblis atau berbagai jenis darah, daging, dan jiwa. Pria berbaju hitam membuka labu iblis yin ungu dan mengambil cacing iblis-iblis yin kecil dari labu. Cacing iblis yin ungu yang mengerikan adalah gu iblis yang pernah dilihat Ji Tian Xing sebelumnya. Namun, devil Gu ini sangat kecil, hanya seukuran kuku. 779. Begitu gu iblis kecil itu memasuki tubuh Tuan Muda Kedua Zheng, Tuan Muda Kedua Zheng akan tamat. Selanjutnya, dia pasti akan kehilangan kewarasan dan kemanusiaannya seperti Tang Su Cheng dan kembali ke keluarga Zheng untuk membunuh. Ji Tian Xing menyaksikan pria berbaju hitam merapalkan mantra dan proses penanaman demonik Gu. Dia akhirnya mengerti segalanya. Karena dia telah mengetahui bagaimana iblis menanam demonik Gu, bagaimana dia bisa membiarkan tragedi yang sama terjadi lagi. Ketika gu iblis terbang menuju ke pompong iblis dan bergegas menuju Tuan Muda Kedua Zheng dengan penuh semangat, dia akhirnya bergerak. Dia menggenggam jari telunjuk dan jari tengah kanannya untuk membentuk pedang dan menunjuk ke gu iblis. Suara mendesing. Sinar pedang emas sepanjang sumpit muncul dari udara tipis. Itu membawa kekuatan yang tak terkalahkan dan terbang sejauh seratus kaki dalam sekejap, menusuk gu iblis. Sinar pedang yang tajam langsung menembus demonik Gu dan mengirimnya terbang lebih dari 10 meter, memakukannya ke dinding batu yang keras dengan suara, ding. Sinar pedang menembus lubang sedalam 3 inci di dinding batu coklat tua, memercikkan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Gu iblis dengan lapisan karapas juga dipotong menjadi dua oleh sinar pedang dan tertancap di lubang di dinding batu. Yang mengejutkan, Gu iblis tidak mati bahkan setelah dipotong menjadi dua. Kedua bagian tubuhnya berjuang dan berputar dengan sekuat tenaga, mengeluarkan pekikan lembut. Setelah beberapa napas, kedua bagian tubuhnya saling menempel dan terhubung kembali, menjadi utuh kembali. Vitalitas iblis Gu begitu ulet sehingga Ji Tian Xing terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Untungnya, Gu iblis telah menyusut setengahnya setelah tubuhnya dihubungkan kembali, dan kekuatannya telah banyak melemah. Pada saat ini, pria berbaju hitam akhirnya menyadari ada yang tidak beres dan menoleh untuk melihat Ji Tian Xing. Dia memelototi Ji Tian Xing dengan marah, matanya dipenuhi dengan cahaya dingin dan aura pembunuh. Beraninya kau mengikutiku, bajingan. Pria berbaju hitam itu langsung menebak alasan dan tujuan kunjungan Ji Tian Xing. Dia terkejut dan marah dan berteriak dingin. Ji Tian Xing tidak bersembunyi lagi. Dia berjalan ke gua secara terbuka dan menatap pria berbaju hitam dengan tatapan dingin. Huff, sungguh metode yang kejam. Setan sepertimu harus diretas berkeping-keping. Ji Tian Xing tidak membuang kata-kata lagi dengannya. Dia mengutuk dengan suara yang dalam dan melambaikan telapak tangannya untuk menampilkan seni pedang untuk membunuhnya. Flash Naga Merah Mengikuti raungan rendah Ji Tian Xing, cahaya pedang api sepanjang 10 meter ditembakkan seperti naga dewa. Cahaya api yang menyilaukan menyinari seluruh gua dan juga dengan jelas memantulkan ketakutan di wajah pria berpakaian hitam itu. Ketika pria berpakaian hitam itu merasakan kekuatan menakutkan dari Scarlet Dragon Flash, dia segera menyadari bahwa Ji Tian Xing jauh lebih kuat darinya. Semangat juang di hatinya benar-benar hilang, dan dia bahkan tidak berpikir untuk melawan. Dia segera mundur. Namun, kecepatan membunuh Crimson Dragon Flash terlalu cepat, dan sudah terlambat baginya untuk mengelak. Ledakan Setelah ledakan teredam, Scarlet Dragon Flash dengan keras menabrak pria berpakaian hitam itu, menghancurkan kabut iblis pelindungnya dan menembus dadanya. Sinar pedang meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan membuat pria berjubah hitam itu terbang mundur. Dia menabrak keras ke dinding batu seratus kaki jauhnya. Retakan. Lapisan batu yang keras dan dingin benar-benar hancur menjadi kawah besar, dan retakan padat muncul di sekelilingnya. Pria berpakaian hitam itu memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah tanpa daya. Dia berbaring di tanah dengan kedutan, dan darah terus mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Dia mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Di antara dada dan perutnya, terdapat lubang berdarah seukuran mangkuk yang menembus bagian depan dan belakang tubuhnya. Darah merah gelap dan organ dalam juga keluar dari lubang berdarah, dan terlihat sangat ganas. Pria berpakaian hitam, yang berada di Sky Origin tahap 2, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Jitian Singh, yang berada di Sky Origin tahap 6. Tentu saja, ini adalah hasil dari belas kasihan Jitian Singh dan hanya menggunakan 50% dari kekuatannya. Jika dia menggunakan 100% kekuatannya, dia bisa membunuh pria berpakaian hitam itu dalam satu serangan. Namun, dia masih harus terus menyelidiki masalah ini. Jika dia ingin mengetahui kebenarannya, dia harus menangkap pria berpakaian hitam itu hidup-hidup. Dia berjalan menuju pria berpakaian hitam itu, dan dengan tatapan dingin, dia bertanya dengan suara dingin, bicaralah. Siapa yang menyuruhmu menanam parasit setan? Apakah itu kaisar iblis kuno? Pria berpakaian hitam itu tidak menjawab. Tubuhnya gemetar saat dia berjuang, dan dia menundukkan kepalanya ke tanah. Mengaum. Dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan tubuhnya dengan cepat bertambah besar. Daging dan darahnya berkembang pesat, dan tubuhnya segera berubah. Jubah hitam yang dikenakannya terkoyak, dan menjadi tumpukan kain yang berserakan di tanah. Hanya dalam dua napas pendek, dia berubah dari manusia tinggi menjadi binatang buas yang tingginya lebih dari 10 meter. Ini adalah binatang setan dengan empat anggota badan dan ekor singa, dan dua kepala. Mulutnya yang rata dan lebar dipenuhi taring tajam. Tubuhnya tertutup sisik hitam pekat, dan ada sepasang sayap hitam di punggungnya. Ada dua baris duri tajam di punggungnya. Tanpa diragukan lagi, ini adalah bentuk aslinya. Dalam wujud manusianya, dia terluka parah oleh Red Dragon Flash, dan ada lubang berdarah seukuran mangkuk di dadanya. Sekarang setelah kembali ke bentuk aslinya, masih ada lubang berdarah besar di dadanya. Itu sebesar wastafel, dan tulang putih di dalamnya bisa terlihat jelas. Namun, dibandingkan dengan tubuhnya yang besar, luka ini tidak berarti. Itu tidak mengancam jiwa. Mengaum. Binatang iblis ganas itu menatap Jitian Sing dengan dingin, dan mengeluarkan raungan marah, seolah-olah itu memperingatkan Jitian Sing. Jitian Sing sama sekali tidak menganggapnya serius, dan terus berjalan mendekatinya. Dia mencibir, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, akui dengan jujur. Jika tidak, saya akan membiarkan Anda merasakan bagaimana rasanya mati. Sedikit ketakutan melintas di mata binatang iblis yang ganas itu, dan segera memutuskan untuk berlari demi hidupnya. Itu meraum dengan marah, mengayunkan cakarnya yang tajam, dan mati-matian menembakkan cahaya hitam yang dingin. Itu diringkas menjadi enam pilar cahaya hitam, dan dengan keras meledak ke arah Jitian Sing. Setelah menggunakan teknik rahasia, dia tidak melihat hasilnya, dan segera berbalik untuk melarikan diri menuju pintu keluar gua. Huff, Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Jitian Sing mendengus dengan jijik, dan mengangkat tangan kanannya untuk menembakkan telapak emas raksasa, dan menghancurkan enam pilar cahaya hitam menjadi berkeping-keping. Dia akan mencegat dan membunuh binatang iblis ganas itu, tapi tiba-tiba dia melihat serangga gu iblis bersembunyi di dinding batu, dan ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Itu hanya serangga gu iblis, dan memiliki kecerdasan seperti itu. Sungguh luar biasa. Jitian Sing mencibir, dan mengangkat tangannya untuk memadatkan telapak tangan emas, dan dengan keras meraih dinding batu. Bang! Dinding batu hancur berkeping-keping, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya meledak. Telapak emas itu langsung menangkap serangga gu iblis, dan menangkapnya di tangannya, dan membawanya kembali ke depan Jitian Sing. Jitian Sing segera mengeluarkan kotak harta karun ajaib berwarna coklat tua, dan memasukkan serangga gu iblis ke dalamnya. Dia memasukkan kotak harta karun itu ke dalam space ring, dan kemudian berbalik untuk melihat binatang iblis ganas yang melarikan diri. Dia melihat bahwa binatang iblis ganas itu melarikan diri dengan panik. Itu baru saja melarikan diri ke pintu keluar gua, dan hendak memasuki terowongan gelap. Pada saat ini, kilat ungu menyala di terowongan yang gelap. 780. Kekuatan guntur sangat keras dan mendominasi. Sinar petir setebal lengan, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Binatang iblis ganas itu dipukul langsung oleh sinar petir dan langsung terluka parah. Sebuah lubang berdarah sebesar wastafel muncul di dadanya. Daging di sekitar luka itu hangus hitam dan berasap, dan darah iblis merah keunguan terus menyembur keluar. Binatang iblis ganas itu jatuh ke dalam gua, berjuang dengan sekuat tenaga. Seluruh tubuhnya berkedut, dan dia meraung kesakitan. Pada saat yang sama, seorang pria muda dan seorang wanita muda dengan temperamen luar biasa keluar dari lorong yang gelap dan masuk ke dalam gua. Kedua orang ini adalah Long Yun Xiao dan Yun Yao. Di belakang mereka ada rubah es berbulu. Itu adalah Kian Yue. Jitian Xing memandang Long Yun Xiao dan Yun Yao tersenyum dan menyapa mereka. Kamu datang pada waktu yang tepat. Long Yun Xiao menganggup dan berkata sambil terkekeh, bahkan jika aku tidak mengambil tindakan, iblis ini tidak akan bisa lepas dari tanganmu. Saat dia berbicara, semua orang mengelilingi binatang iblis yang ganas itu dan melihatnya dengan mata tajam. Cederanya terlalu serius. Terutama sinar petir yang ditembakkan Long Yun Xiao. Itu telah mengenai dadanya dan hampir membunuhnya. Itu hanya bisa tergeletak di tanah, gemetar di sekujur tubuh. Itu terus mengeluarkan raungan teredam, dan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Yun Yao mengamatinya sebentar, lalu bertanya pada Ji Tian Xing, Tian Xing, apakah kamu menemukannya di kediaman keluarga Zheng? Apakah itu merampok murid keluarga Zheng? Ji Tian Xing menganggup dan menjelaskan, saya menunggu di kediaman keluarga Zheng sepanjang malam. Saya hanya menemukannya saat fajar. Itu membawa seseorang keluar dari kediaman keluarga Zheng. Saya mengikutinya jauh-jauh ke sini dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ia menaburkan serangga setan. Untungnya, saya mengambil tindakan tepat waktu. Kalau tidak, tuan muda keluarga Zheng yang malam itu juga akan terinfeksi oleh serangga iblis. Saat dia berbicara, Ji Tian Xing menunjuk ke arah kepompong iblis di belakangnya. Long Yun Xiao dan Yun Yao mendongak dan melihat seorang pria muda terbungkus kepompong setan berwarna coklat tua. Mereka segera mengerti apa yang telah terjadi. Pada saat ini, Ji Tian Xing mengeluarkan Sail of Mountains and Rivers. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengaktifkan segel emas dan menjadi sebesar rumah. Setan ini sangat keras kepala, kita tidak perlu membuang waktu menginterogasinya. Apalagi, itu selalu dalam bentuk manusia dan tidak mengungkapkan aura iblis apapun. Situasinya sangat aneh. Ayo bawa kembali dan serahkan ke Divine Teacher Blackfeather. Mungkin Divine Teacher Blackfeather akan dapat mengetahui apa yang terjadi. Setelah mengatakan itu, Ji Tian Xing mengaktifkan kekuatan Sail of Mountains and Rivers, merobohkan demonic beast yang ganas dan menyimpannya ke dalam Sail of Mountains and Rivers. Ada ruang di dalam Sail of Mountains and Rivers. Itu seperti ruang rahasia yang luas. Bisa digunakan untuk menyimpan barang, dan bisa juga digunakan sebagai penjara untuk menekan tawanan. Begitu binatang iblis ganas terperangkap di ruang itu, mereka harus menanggung penindasan dari segel pegunungan dan sungai. Tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Selain itu, telah dibuat bingsan oleh Ji Tian Xing. Itu tidak akan bangun selama beberapa jam, jadi tidak bisa bunuh diri. Ji Tian Xing menyingkirkan segel pegunungan dan sungai dan memimpin Long Yun Xiao dan Yun Yao menuju ke pompong iblis. Long Yun Xiao mengamati dengan seksama sejenak dan bertanya dengan cemberut, Tian Xing, bagaimana kabar Tuan Muda dari keluarga Zheng? Apakah akan ada masalah? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir. Tubuhnya hanya terkikis oleh ke pompong iblis. Dia belum di iblis, juga tidak ditanami serangga iblis. Dia akan pulih dalam tiga sampai lima bulan. Long Yun Xiao merasa lega. Dia mengeluarkan sembilan pedang awan dan memotong ke pompong iblis, menyelamatkan Tuan Muda dari keluarga Zheng. Kemudian, mereka bertiga meninggalkan gua iblis bersama Qian Yue. Untuk menghemat waktu, Long Yun Xiao mengendarai naga emas berkepala dua dan membawa Ji Tian Xing, Yun Yao, Qian Yue, dan Tuan Muda dari keluarga Zheng kembali ke kota Zhongzu secepat kilat. Satu jam kemudian, mereka kembali ke kota Zhongzu dan pergi ke halaman bintang tegak milik keluarga Zheng. Ji Tian Xing mengirim Tuan Muda Kedua yang tidak sadarkan diri dari keluarga Zheng kembali ke keluarga Zheng dan menjelaskan secara singkat penyebab dan prosesnya. Ketika Patriar keluarga Zheng dan beberapa tetua mendengar berita itu, mereka terkejut dan lega. Mereka sangat berterima kasih kepada Ji Tian Xing. Ji Tian Xing mengingatkan mereka untuk berhati-hati dan meninggalkan keluarga Zheng. Pada siang hari, mereka bertiga kembali ke Monarch Mansion dan bergegas ke Black Feather Palace. Divine Sage Black Feather masih bermeditasi di aula utama. Aula itu sunyi dan suasananya dingin dan sepi. Ketika Ji Tian Xing dan Yun Yao memasuki aula utama, hanya Divine Sage Black Feather yang ada di sana. Kun Wu dan Putri Rubah belum kembali. Mereka jelas masih menyelidiki di kota. Divine Sage Black Feather merasakan aura Ji Tian Xing dan dua lainnya dan membuka matanya untuk melihat mereka. Salam, Divine Sage Black Feather. Mereka bertiga berjalan ke Divine Sage Black Feather dan berdiri di depannya, membungkuk dengan hormat. Divine Sage Black Feather mengangguk sedikit dan mengungkapkan ekspresi bersyukur. Dia bertanya, petunjuk apa yang telah kamu temukan? Ji Tian Xing menangkupkan tangannya dan membungkuk. Dia melaporkan, Divine Sage Black Feather, tadi malam, saya menjaga rumah keluarga Zheng. Saat fajar, saya menemukan orang yang mencurigakan. Beliau menjelaskan penyebab dan proses terjadinya hal tersebut dari awal hingga akhir. Setelah itu, dia mengeluarkan Cell of Mountains and Rivers dan melepaskan Ominous Demonic Beast yang tidak sadarkan diri. Dia melemparkannya ke lantai Aula Utama. Selain itu, dia mengeluarkan kotak harta karun dari cincin interspatialnya dan menyerahkan Gu iblis mungil itu ke Divine Sage Black Feather. Divine Sage Black Feather memandang Ominous Demonic Beast dan Gu. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan kedua benda itu ke dalam harta sihir untuk sementara menyegelnya. Dia menatap Ji Tian Xing dan mengungkapkan ekspresi puas. Dia berkata dengan nada puas, Ji Tian Xing, kamu telah menemukan begitu banyak petunjuk berharga dalam waktu sesingkat itu. Performamu sangat bagus. Saya sangat puas. Sekarang, beritahu saya apa yang Anda pikirkan. Ji Tian Xing, Long Yun Xiao, dan Yun Yao saling memandang dan mengungkapkan pikiran mereka. Long Yun Xiao mengungkapkan ekspresi khawatir. Dia berkata dengan nada khawatir, Gu iblis sangat kejam dan sulit untuk dilawan. Iblis ini bahkan bisa menyamar sebagai manusia dan bersembunyi di keluarga Zheng selama beberapa hari tanpa ketahuan. Jika Tian Xing tidak memberi perhatian khusus, kami tidak akan bisa menangkap iblis ini. Ji Tian Xing mengangguk setuju. Dia berkata dengan nada serius, iblis yang menanam demonik Gu dapat menyamar sebagai manusia dan menghindari deteksi kita. Gerakan mereka sangat tertutup. Jika kita tidak mengetahui bagaimana mereka menyembunyikan kehadirannya, akan sangat sulit bagi kita untuk menemukan iblis yang menanam Gu. Yun Yao juga berkata dengan ekspresi serius, Divine Sage Blackfeder, jika kita terus menjaga berbagai keluarga, tidak hanya membuang-buang waktu, tingkat keberhasilan akan sangat rendah dan kita akan berada dalam posisi pasif. Saya pikir kita harus segera mencari tahu bagaimana ras iblis menyembunyikan kehadiran dan penyamaran mereka sebagai manusia. Hanya dengan menemukan cara untuk menghadapi mereka, kita dapat mengambil inisiatif dan menyelesaikan masalah ini lebih cepat dan menyelesaikan konspirasi ras iblis. Divine Sage Blackfeder mengangguk setuju setelah mendengar pendapat ketiganya. Dia berkata dengan suara yang dalam, apa yang kalian semua katakan sangat masuk akal. Masalah ini memang semakin merepotkan. Saat ini saya sedang meneliti bagaimana menghadapi demonik Gu dan saya sudah memiliki beberapa ide. Saya juga akan dengan hati-hati mempelajari iblis itu sekarang dan mencari tahu bagaimana dia menyamar sebagai manusia sesegera mungkin. Kalian semua sudah sibuk selama dua hari. Kembali ke tempat tinggal masing-masing dan istirahat. Saya akan segera mengirim perintah ke kediaman Tuan Kota dan membiarkan kediaman Tuan Kota mengirim ahli untuk menjaga berbagai keluarga. Setelah saya mengetahui alasannya, saya akan mengirim seseorang untuk memberi tahu Anda semua. selamat menikmati.